Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin, tanggal 6 September 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Sebelum mulai, saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang saya baca itu di depan saya nggak punya naskah tertentu, jadi perkembangan pembicaraan itu benar-benar arahnya dimulai biasanya di yang pertama muncul, karena itu memberi konteks, kemudian yang lainnya seperti memberi tambahan cerita dari apa yang sudah di awal. Dan saya menemukan bahwa kalau mulai dari satu hal yang bukan random, jelas bukan random, karena ini adalah penggambaran matematika yang ada di langit, dan ini bisa dicek juga di astronomi, artinya kita bisa cek dari posisi bulan, matahari, dan semua planet-planet yang digunakan dalam membaca ini, maka saya melihat bahwa mungkin memang informasi ini ada sesuatu yang sifatnya lebih kolektif. Anyway, dan itu yang sudah kita pakai, kita sudah mencoba selama kayaknya dua bulan ya, sekitar dua bulan, dan it works for me gitu. Buat saya itu, tetapi memang akibatnya adalah yang muncul dari bacaan harian adalah semua yang sifatnya lebih kolektif, dan akhirnya memang semua bacaan, sorry saya agak-agak melenceng sedikit, barangkali memang ada sesuatu yang ingin memberi, mengingatkan bahwa dalam kita membaca astrologi atau apapun yang kita lakukan sekarang, itu poin akhirnya itu sebenarnya bukan, it doesn't matter detail kesehariannya, dan itu yang kita pakai sebagai pegangan untuk hari ini, paling enggak kalau kita punya curiosity yang tinggi terhadap apa sih sebenarnya di sana, kemudian apa yang kita rasakan, hanya beberapa orang yang punya keinginan tahuan yang besar tentang melihat kehidupan lebih dari apa yang bisa dilihat. Tetapi yang respon yang paling tepat ya, mungkin saya katakan tepat, karena biasanya saya tidak mengatakan tepat, karena semua itu kembali ke diri kita, tetapi saya merasa bahwa yang tepat adalah it doesn't matter the detail ya, karena pada akhirnya itu yang kita rasakan adalah kebersamaan kita, bahwa kita nggak pernah sendiri, bahwa banyak hal di dunia ini yang rasanya tidak terkoneksi, itu ternyata adalah hal yang tidak pernah bisa dipisahkan satu dengan yang lain, masa lalu, masa kini, masa depan, orang-orang terdekat, semua sel di dalam tubuh kita, semua benda-benda yang ada di sekitar kita, termasuk mobil, segala macam itu kan kayaknya kan cuma benda, tapi dia tuh seperti kind of either memfasilitasi atau menghambat perjalanan kita, yang pada akhirnya kita tahu semua itu ada maknanya. Oke, saya sudah mengambil sekitar mungkin 2 menit sendiri untuk bicara itu, kenapa saya bicara panjang lebar di situ, karena kalau kita ambil bulan dan kita nggak pakai bulan, itu kita lihat adalah gambar yang sangat simetris, how can that be gitu kan, semua planet itu adalah planet yang besar, jauh di sana, somehow sangat indahnya gitu ya, membuat satu lukisan yang simetris, dan biasanya kita manusia sering melihat keindahan itu dari simetrikalnya tersebut, dan ini terjadi kalau kita tidak menggunakan bulan, ini semua seperti simetris, kecuali matahari dengan Uranus. Ya, tapi anyway, saya melihat pertama yang saya lihat adalah keindahan itu sendiri. Jadi saya nggak bicara detail lagi, anyway, karena ini bacaan harian, saya juga ingin melihat ada apa sebenarnya. Bulan yang ada di Virgo, itu adalah kesempatan kita untuk deep dive, jauh masuk ke dalam, menyelami diri kita sendiri, bedanya antara Virgo sama Scorpio, Scorpio juga deep dive, ya. Kalau Virgo itu deep dive untuk sesuatu yang sifatnya data, logis, kita pada akhirnya berusaha untuk mensistematiskan apa atau proses apa yang sedang berlangsung di dalam diri kita. Jadi, kalau Virgo itu lebih seperti seorang peneliti yang menggunakan statistik angka, maka kalau Scorpio, Scorpio, which is kita tidak sedang di Scorpio, tapi saya hanya ingin menggambarkan perbedaannya. Kalau di Scorpio itu tidak lagi hanya yang fisik, tetapi yang metafisik itu juga tercakup. Di Virgo kita belum sampai situ. Kenapa? Karena memang dia harus melewati satu tahap lagi. Ketika kita mendalami diri sendiri, deep dive diri sendiri, kita kemudian membandingkan dengan orang lain ketika bulan nanti berada di Libra, kita akan timbang-timbang. Apa kita? Karena setiap statistik itu larinya pada normalitas. Biasanya gimana? Sehingga kita membandingkan, Oh, kalau kayak gitu mah biasa. Oh, ini udah luar biasa. Jadi, itu kita bandingkan dengan yang lain. Nah, ketika sudah masuk Scorpio, itu kita tidak lagi perlu membandingkan dengan lain, karena semua begitu spesifik. Nah, pada saat ini ketika bulan ada di Virgo dan gambar langit, begitu simetris. Buat saya ini ajaib ya. Buat saya ini ajaib. Karena semua planet berjalan pada porosnya sendiri, pada ekliptiknya sendiri. Semuanya itu, semua ada jalurnya. Dan, well, gitu loh. Yang begitu megah, begitu besar, sesuatu yang unlimited buat kita, itu bisa membentuk satu lukisan yang begitu indah. It's so beautiful. Jadi, saya menangkap bahwa hari ini adalah kita seperti masuk deep down, dive in ke diri kita, tetapi somehow yang kita temukan itu adalah arena yang begitu luas, tetapi kita melihatnya dengan kacamata skeptikal. Karena Virgo perlu untuk mendapatkan bukti, perlu mendapatkan penjelasan. Virgo pengaturnya adalah Merkurius, dan oleh sebab itu sangat intelektual. Ya, itu yang kita lihat hari ini. So, dengan bulan yang juga membentuk T-square, artinya sangat tension. Kita nggak nyaman. Kita seperti ingin menemukan sesuatu ketika kita menyelami diri sendiri, dan menemukan semua bahasa universe, gitu ya, bahasa semesta. Tapi kita seperti skeptis, karena selain kita melihat berusaha mengkoneksikan antara kemarin, sekarang, besok, di situ juga ada satu pertanyaan yang kita tidak bisa untuk menyemunyikan, kalau misalnya tidak begini bagaimana? Apakah memang harus seperti ini? Jadi, kita seperti ada tesis-antitesis, dan mungkin yang building up sama destruction di dalam satu waktu. Karena ada unsur Lilith di sini. Oleh sebab itu, buat beberapa orang, mungkin ini akan menjadikan diri kita tension yang tidak jelas, tetapi itu ada di pikiran kita. Dan kalau kita lihat gambar ini betapa semerawutnya ya, artinya semua terkoneksi, jadi teraktifasi, dan kita seperti berpikir dari ujung sampai ujung, tapi kita bisa melihat ada yod di sini, ya, antara Jupiter, dan Mars. Itu semuanya ngajak perang. Semuanya ngajak perang. Tetapi, memang karena di ujungnya adalah Mars, maka, karena yod itu biasanya arahnya apa yang perlu kita pegang sebagai prinsip, itu adalah ketika kita memperjuangkan diri kita, memperjuangkan kesejahteraan kita. Dan kita nggak boleh take it lightly ya. Nggak bisa mudah untuk dipersuasi, untuk ditawar. Itu penggambarannya di sini. Jadi, ketika kita deep dive, menemukan ada yang perlu diobati, karena Virgo itu juga termasuk melakukan perawatan, perbaikan diri, kesehatan, maka jangan take it lightly. Kalau ditemukan, jadi paling gampang adalah ketika kita menemukan bahwa tubuh kita kayaknya udah tidak terlalu sehat lagi, karena kita mengabaikan olahraga yang teratur. kemarin kita, udahlah besok aja, oh saya mulai besok, tapi setiap hari ngomongnya saya mulai besok, saya mulai besok, saya mulai besok. Itu udah nggak bisa take it lightly lagi. You have to start now, taking care of yourself. Itu utamanya. Take it very seriously today. Apa yang take it very seriously itu memang kayaknya apa yang menjadi tujuan kita, karena kita udah compromise sama tujuan utama kita, somehow kita compromise. Kita menemukan bahwa ternyata kelemahannya itu di diri kita sendiri, bukan di orang lain, karena kita terlalu 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 mudah dipersuasi. Tadi gambar anjing ini, kita ngikutin apa yang menjadi menjadi kayak urgensi, urgensi, urgensi. Dan itu urgensi datangnya dari eksternal semua, dan kita nurutin eksternal, dan kita mengabaikan apa yang dibutuhkan di diri kita sendiri. dan hari ini no, dipecut, no. Fokus ke diri sendiri. Apa yang paling penting buat dirimu, itu yang harus diutamakan. Dan itu seperti ada pesan yang sangat kuat dari semesta untuk come on, kembalikan ke dirimu sendiri. Semua idealisme itu gak ada gunanya kalau kamu gak sehat. What? Itu cuma omongan. Kalau gak ada tindakan, tindakan membutuhkan kesehatan tindakan itu tadi Mars-nya, ya. Nature, spirit, disini. Card of the day-nya. Joy, delight, fix of carefree, abundance. Ini salah ketik, bukan abandon, tapi abundance, ya. Keberlimpahan. Living wildly, magically, and free, be open to the wonders of the universe flooding into your life, innocence and delight, our abounding happiness is on its way. Jadi, kalau menurut saya, tadi, jadi, kayak kita kan kebanjiran, kebanjiran informasi semuanya serba datang kepada kita dan kita mungkin agak, agak bingung tentang apa yang harus kita rasakan. Nah, disini jelas bahwa semua itu living wildly, magically. Karena semuanya magic. Somehow, universe itu membuat seimbang, membuatnya menjadi simetris. Jadi, and there's nothing you can do, gitu loh. Apa sih kekuatan kamu untuk bisa membuat semuanya begitu seimbang? Itu gede sekali, maha agung, gitu ya. Semua di luar kemampuan kita bayangkan kira-kira kalau seekor semut menginginkan supaya dia mau menumpuk beras atau gula di dalam satu toples. Kan gak mungkin dia sendiri. Tapi itu dimungkinkan karena banyak tangan di situ yang bisa, bisa ikut membuat si semut itu sampai ke toples gula tersebut. Mungkin kiasanya agak aneh, but somehow like that. Ya. Dan di sini current situation-nya adalah passion and planning. Jadi, yang tadi gambar. Sebenarnya ini penggambaran dari bulan yang membuat T-square dengan north node dan south node ketika yang namanya planning kan selalu berjarak dengan sekarang. Jadi, kita harus passion. Kita gak bisa membuat semua deksaknya. Karena apapun ide di kita itu gak pernah hanya kita sendiri yang melakukan selalu ada turun tangan dari pihak lain. Dan nomor satu sebenarnya izin ya. Ijin dari yang maha kuasa. Seberapapun kita merasa kita mampu, kita punya duit banyak, kita bisa menggerakkan orang, kita bisa bayar orang, kita punya kemampuan itu, segala macam. Kalau tidak diizinkan ya tidak diizinkan. kita what you are expecting itu kan kayaknya sekarang tuh harusnya udah maju orang kita. Apa sih yang menghambat gitu kan? Rasanya kalau kita bos gitu, terus melihat karyawan kita tetap tidak bisa perform sesuai dengan target yang kita inginkan kan rasanya gimana gitu ya, kepengen ngamuk aja ke mereka gitu kan. Padahal kalau kita lihat ceritanya di situ mereka bukan yang gak berusaha ya. Hidden influences-nya adalah kita kayak disadarkan gitu loh bahwa selain semua yang ada di tangan kita, semua fisik yang ada di sekitar kita, kita harus tetap membuka diri untuk energi dari yang lebih tinggi the receiver of light tetap aja kayak kita diingatkan bahwa seberapapun kamu merasa punya kemampuan yang luar biasa sebagai manusia ya tetap harus ada ada approval-nya ACC-nya dari yang yang lebih tinggi lagi gitu loh apapun maknanya kalau disini adalah advice-nya shadow ya kalau shadow sendiri emotion sensitivity and a reminder that nothing in life is at stand still jadi kayaknya kita gak berhasil kayaknya mereka gak kerja gitu ya saya tadi ambil contohkan bos yang sedang pengen ngamuk karena gak targetnya tidak tercapai gitu ya somehow ada aja ya tiba-tiba listrik matilah tiba-tiba airnya gak ngalirlah apa aja gitu ya something happen semua di luar dari rencana yang sudah dibuat this is a world of constant flux and one thing is certain everything changes jadi kita perlu melihat bahwa seberapapun kita membuat blueprint tentang rencana kita ke depan nobody knows what's next dan disini result-nya adalah sacrifice memang kita perlu untuk untuk membayar dengan cara lain apapun cara bayarnya ya in a positive way saya gak pernah cerita bayar yang aneh-aneh ya powerful achievement are usually born as a result of great sacrifice barangkali kalau saya kayak karena punya background psikologi juga sacrifice-nya kita adalah berbaik hati karena yang paling mudah tersulut kalau saya saya sebagai boss tadi ya tentunya gak mencapai target saya langsung panik saya akan dimarahin sama atasan saya gitu ya tapi kalau saya punya punya background psikologi itu justru mengatakan bahwa karyawan itu semakin ditekan belum tentu semakin tinggi performansnya justru perhatian itu akan jauh lebih membangun mereka sama halnya ketika ketika sini ada satu satu percobaan dimana ada dua kelompok dua kelompok siswa dipilih secara random yang satu dibilang berbakat yang satu dibilang ya biasa biasa aja sebenarnya random tapi yang dikasih tahu itu hanya gurunya anak-anaknya tidak dikasih tahu yang lain tidak dikasih tahu jadi kita cuma bilang ke gurunya oh anak ini berbakat oh anak itu biasa aja apa yang terjadi setahun setelah itu anak yang dibilang berbakat di awal oleh seorang yang berkredibilitas ya walaupun itu percobaan sehingga sebenarnya gak sepenuhnya benar kan karena namanya eksperimen which is sebenarnya kalau menurut saya juga ya somehow ada ada ethical issue juga di situ mereka yang dibilang berbakat itu turn out ya sebagai orang-orang yang berbakat dengan nilai yang tinggi orang yang dibilang biasa ya biasa kenapa yang membedakan satu dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain adalah perlakuan gurunya artinya kita kitanya kitanya sendiri punya peran besar terhadap mereka bisa perform bagus atau tidak ya jadi apa sih perform bagus yang membuat mereka menjadi perform bagus adalah kesabaran gurunya membimbing lebih individual lebih tailor made buat masing-masing karena gurunya percaya bahwa dia punya kemampuan keyakinan dari gurunya ketika dibilang anak itu anak berbakat itu sehingga menjadi fasilitas buat seseorang mampu memunculkan potensi di dalam dirinya dan itu sacrifice yang dimaksud adalah ketika kita mau dengan berbesar hati mencoba untuk memahami pihak lain dan ini kalau saya melihat dari astrologinya maka ini adalah ketika kita deep dive melihat apa yang harus diperbaiki ternyata adalah kita membina hubungan yang lebih positif ketika nanti bulan masuk di libra sorry ya hari senen saya panjang lebar bicaranya kadang-kadang saya tidak bisa merencanakan kenapa saya bicara panjang atau singkat sebenarnya saya inginnya singkat karena saya juga sama dengan teman-teman inginnya langsung dapat poinnya tapi kadang-kadang prosesnya luar biasa like this kreatif independent confident beautiful passionate friendly jadi kita bayangkan situasinya adalah ini kan semua semua orang pengennya kayak gini orangnya independent bebas bebas dalam arti kata tidak merasa tertekan kreatif apa yang dia mau itu dia bisa wujudkan karena dia punya willnya punya keinginan dan aku pengen masak dan kalau kita ketemu dengan orang yang begitu pengen masak apa jadi tidak ada rasa negatif agresif sedikitpun pada dia walaupun dia sedang membicarakan diri sendiri karena apa karena dia percaya diri beautiful passionate dan menginginkan sesuatu bukan sebaliknya sebaliknya dari energi ini adalah kita tergantung orang bayangkan ini gimana kita tidak bisa ini soalnya dia begitu jadi semuanya blaming di other side kalau orang yang confident dia mikirin orang lain dia mikir apa yang dia inginkan dan dia upayakan titik dia tidak pernah cerita sedikit pun tentang orang lain yang tidak bisa itu orang lain yang tidak mendukung tidak pernah situasinya seperti itu dan sepertinya ini yang ingin digambarkan kepada kita tentang situasi hari ini dan challenge-nya adalah unkooperatif jadi kalau menurut saya kembali lagi challenge-nya karena kita sangat tergantung kalau orang lain tidak tidak mendukung apa yang menjadi keinginan kita sementara sementara orang lain juga punya ceritanya sendiri advice-nya adalah ace of sword terbalik advice-nya difficult communication saya ambil karena ini advice berarti kan kalimatnya harus jadi kalau menurut saya kita tidak harus menjelaskan apa yang kita inginkan kepada orang lain advice-nya kalau kamu pengen masak ya masak aja kenapa harus kamu nyalahin orang karena misalnya kompurnya belum beres dapurnya masih agak berantakan ya beres beresin aja gak usah nyalahin orang lain kalau pengen masak pastikan semuanya itu walaupun kita harus kerja sedikit lagi sacrifice-nya tadi ya dan ini outcome-nya oke ini bisa dilihat sebagai ya itu tadi masih masih marah-marah jadi tantangannya itu masih diambil sepenuhnya dan kita memang dengan senang hati menyalahkan orang lain barangkali itu yang terjadi walaupun sebenarnya sarannya adalah udah gak usah mikirin yang itu kalau mau masak masak aja tapi ya gak tahan aja gitu ya pengen nyalahin orang pengen nyalahin dunia pengen nyalahin situasi pengen nyalahin kenapa ada covid pengen ada segala macem ada aja kalau kita mau cari siapa yang mau disalahkan itu selalu nemu your loved ones dead or alive are always with you they are eternal gak tau ini nyambung atau tidak karena biasanya kita juga baru tau setelah harinya lewat nyambung atau tidaknya tapi disini yang disampaikan adalah mungkin buat beberapa kita sedang menyalahkan sesuatu untuk kemalangan atau ketidakberuntungan dari seseorang yang kita sangat-sangat-sangat-sangat sayangi kita kita somehow lepas gitu lewat kesempatan untuk melakukan yang terbaik di masa lalu yang kita pikir begitu which is sebenarnya barangkali ya kalau udah takdir ya takdir mau diapain lagi gitu ya dan somehow akhirnya orang yang kita sayangi itu sudah menyebrang ke dunia yang selanjutnya kita masih tertinggal di dunia ini dan kita masih menyalahkan diri kita dari ujung sampai ujung bukan maksud hati tidak merelakan tetapi somehow perasaan bersalah perasaan perasaan bahwa saya sebenarnya bisa melakukan lebih dari apa yang saya sudah lakukan kemarin itu kayak gak bisa ditahan ya gak bisa ditahan dan ini seperti mengingatkan bahwa mereka walaupun secara fisik tidak bersama dirimu dia tetap bersama dirimu karena sebenarnya jiwa itu abadi sama seperti jiwa kita nanti ketika sudah lepas dari tubuh kita kayaknya itu yang ingin disampaikan sorry kalau panjang lebar memang kalau saya mau rangkum sekali lagi ini semua adalah perjalanan yang membuat kita untuk harus dive in ke diri sendiri menemukan bahwa jawaban itu adalah milik semesta kenapa? karena semesta selalu berpikir tentang keseimbangan dan keindahan dan kita hanya seekor semut dibandingkan dengan stopless dan kita berpikir bahwa kebahagiaan apapun yang kita rindukan sekarang itu pada saatnya akan bertemu oke wanita indra dari sini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati